Intro Dalam rangka hut kodam 6 melawar mani yang ke-64 tahun, Kodim 1002 hulu sungai tengah HST turut serta untuk memeriahkannya dengan menggagal suatu kegiatan yang diberi nama T.I. Manunggal Air Bersih. Pada kegiatan tersebut, Kodim 1002 HST memberikan bantuan berupa sumur bor, termasuk mesin genset, serta penampungan air kepada warga awang landa Sungai Bulu HST, yang sebelumnya kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih. Dandim 1002 HST Let Call Cavaleri Gagang Prawardana berharap dengan adanya bantuan sumur bor tersebut membawa manfaat kepada warga awang landa Sungai Bulu agar tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kegiatan ini, ungkapnya, juga akan terus dilaksanakan di berbagai tempat di HST, yang secara akses kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Gagang Prawardana juga mengatakan T.I. khususnya Kodim 1002 HST akan terus hadir membantu masyarakat sehingga T.I. akan tetap di hati rakyat. Pembuatan sumur bor, di mana di sini kami dari Kodim membantu berupa sumur bor, kemudian ada penampungan air dan genset ataupun sarana yang lainnya. Harapan kami kegiatan ini ke depan akan tetap kami laksanakan, mungkin ada tempat-tempat yang lain kami masih mencari, dan yang utama memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga T.I. tetap bersama masyarakat dan di hati rakyat. Salah satu warga awang landa Sungai Bulu HST Aminah sangat berterima kasih kepada Kodim 1002 HST yang telah berkenan membantu pengadaan sumur bor di desanya. Menurut dirinya dengan adanya sumur bor tersebut, akses air bersih kini mudah didapatkan, dan dirinya tidak lagi menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Bantuan dari Kodim. Benar kami bantuan Bapak Kodim. Senang hati, luar biasa, ada hingganya lagi untuk berterima kasih. Banyu di sini Pak, punya di Batang lah. Tapi yang menunya Banyu Nginon, mengambil di wadah siapa yang ada, Han. Banua TV Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaporkan.